hai 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 bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wabihimasta'in ala umur bumbayawadzim wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya iwati salib sekitina muhammadin wa ala alihi wa ashrati ajmain wa bisrahli sabri wa yasir li amri wa hlul uqdatan nabi sali yaftahu uqawid selamat datang sekalian kita mulai dengan menanjatkan bodi syukur kita kepada Allah kemudian bersalawat kita kepada nabi kita muhammad wassalamu ala alihi wa sallam hadirin rahimahumullah pada malam hari ini kita membahas lanjutan kitab nasol hadibad insyaallah tema yang akan kita bahas kira-kira jukurnya adalah lima hal yang orang suka dan lima hal yang orang lupa karena kalau kita lihat tekstnya disini wahibbuna khamsan wa yansawuna khamsan suka lima hal dan melukakan yang lima hal kali ini tekstnya adalah berasal dari nabi muhammad wassalamu alihi wa sallam hadis Rasulullah wassalam saya ti zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawuna khamsan akan datang satu zaman ala ummati atas ummatku dimana mereka yuhibbuna khamsan mencintai yang lima hal ya mencintai lima hal wa yansawuna khamsan tapi dalam waktu yang bersamaan wa yansawuna khamsan mereka merupakan lima hal yang pertama dan sekalian yuhibbuna dunya wa yansawuna l'ubba mereka mencintai dunia tapi mereka melupakan bekal untuk akhirat yang kedua adalah wa yuhibbuna d'ur wa yansawuna l'ubba mencintai fasilitas dunia atau rumah dan mereka melupakan kubur bekal untuk hidup pada alam kubur yang ketiga adalah ini paralel ya disebutkan satu paralelnya adalah lawannya wa yuhibbuna l'mal mereka mencintai harta wa yansawuna l'hisabah tapi mereka melupakan hisab dari Allah perhitungan Allah subhanahu wa ta'ala wa yuhibbuna l'inyal wa yansawuna l'hur kemudian yang keempat mereka itu mencintai ahli keluarga mereka tapi lupa akan pahala wa yuhibbuna l'mnafsa wa yansawuna l'oh mereka cinta terhadap kehendak dirinya atau hawa nafsunya dan mereka melupakan Allah subhanahu wa ta'ala atau merupakan perintah Allah hadirin rahimahumullah yang pertama adalah jadi saya ulang ini lima hal yang sering kita sukai dan lawannya adalah lima hal yang kita lupa yang pertama itu tadi bahwa kebanyakan kita atau umat nabi muhammad s.a.w di akhir zaman berarti kita kita ini adalah umat akhir zaman kebanyakan kita itu adalah mencintai dunia disini dijelaskan pada kitab nasahil ibad yang disyarah atau diterbitkan oleh maktabat rumusi fayashtalilu nabiha jadi yang dimaksud mencintai itu adalah kita sampai sibuk dengan urusan itu sibuk dengan urusan dunia gitu ya jadi sebenarnya dikankan sekalian bahwa perkara dunia itu adalah sesuatu yang harus kita siapkan karena bisa jadi kehidupan kita di dunia itu dengan berbagai beban kita masing-masing kalau kita gak persiapkan kita gak fokus melakukannya kita kemudian menganggap tidak penting persoalan dunia ini bahkan itu pun keliru tapi di akhir zaman nanti kita kita bagian daripada itu problemnya adalah kalau kita sudah sibuk itu kita sampai kemudian melupakan bekal kita untuk akhirat mereka meninggalkan bekal amal untuk akhirat mereka berapa banyak orang yang karena kerja salatnya ditinggalkan misalnya waktu belum dapat kerja dekat sama Allah sebelum kerja kita kebanyakan begitulah belum ke Korea rajin ibadahnya ke Korea kalau hajubnya rajinnya luar biasa tapi kalau udah sampai yang kita mau lupa kita Akan-akan apa yang Persepsi kita gak keliru sih Walaupun gak 100% benar Kan kalau kita mau mendapatkan sesuatu Kita harus Dekat sama Allah Ya benar, betul Cuman perkaranya level kita memang kebanyakan Sibuk Dengan akhirat itu saat kita butuh Sama Allah saja Ketika kita kemudian sudah mendapatkan Apa yang kita peroleh Karena kita lupa Dan gak sedikit lupanya bahkan Sampai bablas Bukan cuman sekedar Salatnya telat Tapi bahkan sampai tidak salat Dengan alasan pekerjaan Bahkan bisa jadi Dengan alasan tanggungan keluarga dan lain sebagainya Menjadikan Tuhan itu Sebagai kesalahan Karena memposisikan jenengan pada pekerjaan sekarang Sehingga lupa kepada Allah sendiri Nah ini yang pertama problemnya Teman-teman sekalian Maka sebenarnya gimana sih kita terhadap dunia Saya kasih contoh Misalkan Kita punya barang Apapun yang kita miliki Yang itu sifatnya dunia Contoh misalkan Kemarin saya memberikan sepatu buat Bebek Buat pacar saya Bukan sepatu Kemudian dia menjaga betul sepatunya Ini contoh sederhana saja Menjaga betul sepatunya Karena Saya bilang Tidak perlu terlalu berlebihan Biasa saja Tidak usah sampai kita Rusak Tugas kita menjaga Itu bagian syukur kita Terhadap nikmat yang Allah kasih Ya sebatas itu saja sudah Tapi kok sudah rusak Ya ganti Beli yang baru Ya begitu dunia Dia sangat sesaat sekali Sangat sebentar Kapanpun kemudian Misalkan Misalkan ambil Gitu Ketika kita Ya Membingkai apa yang sifatnya duniawi itu Padahal hal yang sifatnya fisik kita Ya maka Misalkan sepatu Ya taruh di kaki saja gitu Ya Kemudian jam tangan Taruh di tangan saja Itu misalkan pakaian Taruh di pakaian saja Jangan sampai ada di hati kita Itu kalau kita sudah sampai Pada hati kita Itu yang disebut dengan Pembedunnya Terlalu berlebihan Ya Jadi pada batas yang normal Dimana dunia harus kita raih Itulah seorang mu'min Harus mendapatkan dunia itu Dan kalau bisa dunia itu Ada dalam ketaatan kepada Allah Mingkainya itu Gitu ya Karena nanti Apa Problem yang membuat kita itu Susah dekat dengan Allah Dan mempersiapkan Hal-hal yang sifatnya Ukrawi Itu memang disebutkan Dalam hadis yang lain Karena perkaranya adalah Karena kita itu Pada Pada tahap melampaui batas Terhadap dunia Buktinya apa ya Nanti Jenengah ngerasain sendiri itu Ketika kemudian Enggak merasa nikmat Dengan ibadah Itu udah mulai Itu namanya Atau kita Udah merasa Ukungan nikmat Itu berarti kita sudah Mulai pada tahap Kecintaan kita Berlebihan terhadap Kita nikmat Ibadah itu Ini ya teman-teman sekalian Makanya Nabi juga pernah mengatakan Jumlah kita nanti Di akhir zaman itu banyak Artinya melebihi Banyaknya di masa itu Di masa Rasulullah S.A.W Antum kufur Kata Rasulullah Lakin Natum kufur Unta gufai Tapi kamu itu Hanya Menang dari sisi jumlah Kualitas kamu Biasa saja Kata Rasulullah Kenapa bisa begitu Karena engkau telah Kena satu penyakit Yang disebut Penyakit wahan Apa itu Kebudun Yalah Perahnya Pemak Cinta dunia Kemudian Lupa Apa kita takut Kementerian Ya begitu emang Ketika kita dipanggil Sama orang takut Tapi kita gak Menurut siapkan diri Gitu Dengan apa ya Dengan amal-amal Kebaikan Padahal banyak ayat Yang menjelaskan Bahwa Berat itulah yang Abad Dunia sesaat Teman-teman Waktu kita Di dunia Cuma sebentar Ya ada yang Ya katakanlah Masa sewanya Cuma berapa jam Berapa hari Ya Berapa tahun Ya Atau bahkan Paling lama Saja Misalkan 63 tahun Rata-rata Seperti itu Umur umat Rasulullah S.W. Salah Kita berapa Sekarang Sisahnya berapa Ada Isi yang Udah 50 tahun MPD Mas Mas Gali berapa 50 tahun Mas Salah Apa 52 Berapa Banyakan yang Udah Yang belum Nikah Bocong Matel Mas Alul Belum Nikah Itu ya Jadi Teman-teman Kalau kita Tidak bisa Jadi gini Pada Makom Tertentu Orang itu Memang Nantinya Ya Seperti Misalkan Usia Seseorang Itu nanti Akan Membuat Dunia itu Semakin Tidak dipikirkan Nanti Belum Mungkin Sekarang Belum Nanti Pada Makom itu Atau pada Masa itu Saat usia Pun Nyampe Itu semakin Tidak mikirin Itu Kalau masih Mikirin Masih problem Berarti Terlalu Pede Bahwa Amalnya Banyak Nanti Pada Makom itu Coba Ngobrol Sama Orang Tua Itu Sudah Mulai Enggak Untuk Urusan Dirinya Sudah Selesai Sudah Makin Anak Sekarang Gitu Doang Nanti Juga Kemudian Kita Pada Makom Tertentu Atau Makom Yang Terbaik Misalkan Kita Sampai Berpikir Bahwa Kita Hidup Bukan Dunianya Yang Diperbesar Tapi Akhiratnya Nanti Dunia Itu Yang Ngejar Kita Ya Mungkin Belum Pada Tahap Itu Kita Belajar Terus Pada Tahap Itu Tapi Minimal Saat Ini Adalah Balance Saja Iya Kan Saat Ini Balance Saja Gak Perlu Kita Kemudian Akhiratnya Lebih Kuat Gitu Atau Yang Lebih Luar Biasa Apapun Yang Urusannya Dunia Bahkan Dihubungkan Dengan Akhirat Kerja Itu Ada Hubungan Dengan Akhirat Kalau Gak Ada Maksudnya Hubungan Akhirat Itu Bertabrakan Sama Akhirat Kalau Saya Kan Kerja Di Kerja Pekerja Menunggu Azan Kalau 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 Enggak Dari Dulu Saya Pikirnya Kalau Pekerjaan Itu Sudah Mengganggu Da'wah Saya Saya Tinggalkan Pekerjaan Begitu Saya Sampai Hari Ini Sampai Hari Ini Begitu Saya Enggak Peduli Itu Terus Urusan Allah Aja Tetap Terus Kita Persiapkan Persiapkan Karena ada teori Begini Teman-teman Kalau Urusan Dunia Kita Selesai Kita Bisa Lebih Bermanfaat Buat Umat Kita Kenapa Susah Bermanfaat Buat Umat Karena Urusan Dunia Kita Enggak Kelar Kenapa Kenapa Kemudian Minimal Punya Hati Yang Yang Kaya Dalam Bahasa Hadis Kan Begitu Kaya Itu Bukan Banyaknya Uang Pakai HP Sampai Lima Gitu Bukan Itu Bukan Itu Kaya Itu Kaya Itu Jiwa Yang Senantiasa Kaya Kaya Jadi Dikit Pun Bersyukur Kepada Allah Itu Ada Di Apa Di Jawa Itu Satu Pesantren Nama Pesantren Alhamdulillah Tau Dengar Pernah Dengar Nama Pesantren Pernah Dengar Belum Saya Kasih Tawa Nama Pesantren Alhamdulillah Dia Gak Tau Dimananya Nggak Disi Melihat Ini Itu Kaya Nya Apa Apa Selalu Alhamdulillah Kenapa Sina Alhamdulillah Sampai Namain Pondok Pondok Alhamdulillah Kita Level itu Kayaknya Belum Gitu Ya Sedikit Masalah Itu Luar Biasa Itu Kita Makanya Harus Benar Dulu Cara kita Memposisikan Dunia Dan akhirat Sehingga Nanti Dunia itu Akan Tersisih Dengan Sendirinya Teman-teman Di hati Kita Lebih Berfikir Tentang Kita Mau Pada Level Itu Jadi Hidup Tidak Gelisah Terus Gitu Karena Mikirin Dunia Terus Kita Jadi Gelisah Terus Gitu Saya Misalkan Contoh Emang Dikirkan Saya Tidak Punya Masalah Punya Teman-teman Semuanya Punya Masalah Contoh Saya Kasih Tahu Gak Apa-apa Saya Kasih Tahu Cerit Keritain Seperti pelajaran Dua Rumah Saya Itu Masih Sisa Pembayaran Sekitar Tetakan Seletawan Tapi Bukan lagi Pembayaran Yang Lunat Harus Segera Selesai Dalam jumlah Yang cukup Besar Biayanya Itu Kan Juga Kelabakan Saya Mikirin Tapi Saya Bilang Begini Sama Isi Saya Sudah Lalu Gila Kita Itu Dari 2012 Akhir Kita Bisa Tinggal Di Sana Sekarang Kalau Takdirnya 2024 Itu Rumah Mau Diambil Allah Ambil Sudah Bersyukur Kita punya Rumah Akhirnya Misalkan Rumah Itu Cuman Bisa Menyisakan Sekian Persen Atau Sekian Rupiah Dari Yang Misalkan Dapatkan Dan Akhirnya Kita Gak Punya Rumah Gak Ada Masalah Itu Jalan Hidup Yang Akhirnya Harus Kita Termin Oh Itu Bukan Akhir Kehidupan Kita Kenapa Karena Saya Juga Dimepentingkan Pendidikan Anak Anak Misalkan Hingga Ada Porsi Dimana Dunia Kita Gak Kita Dapat Jadi Kita Juga Ngejar Dunia Kalau Memang Itu Bukan Jatah Kita Bukan Rizki Kita Bukan Punya Kita Gak Bisa Teman Teman Bener Nggak Ya Jadi Maksudnya Gini Ya Udah Ikhtiar Itu Yang Paling Penting Ikhtiar Saja Sebatas Itu Tapi Hasil Itu Urusan Allah Kita Jangan Mengintervensi Hal-hal Yang Sifatnya Itu Urusan Tuhan Biasa Harus Ini Harus Ini Tidak Kesampean Kita Pusing Itu Problemnya Ambisi Yang Membuat Kita Jadi Yang Bikin Lelah Itu Teman Teman Bukan Waktu Atau Usia Ambisi Kita Yang Bikin Sehingga Kita Kemudian Jadi Lupa Terhadap Urusan Akhirat Padahal Kalau Bicara Akhirat Berarti Ujungnya Mati Sebenarnya Bicara Akhirat Itu Ujungnya Kalau Nanti Dipanggil Sama Lu Saya Siap Apa Enggak Itu Kan Sebenarnya Kalau Siap Saya Berarti Kita Harus Mempersiapkan Punya Uang Jangan Sampai Lupa Berdaku Semua Orang Uang Jangan Sampai Menemukan Lantap Ketua Punya Uang Jangan Sampai Lupa Sebab Kehadapan Sebagian Sekalian Nanti Kalau Nggak Selesai Kita Bahas Waktu Kalau Membahas Hanya Sekedar Baca Arti Relief Dengan Keadaan Kita Sehari Hari Tidak Kena Tidak Nyampe Kehati Karena Waktu Terbatas Sekarang Ini Waktu Isya Jam 7.30 Sudah Solat Jam 7.10 Sudah Azan Kita Naji Malam Ini Kalau Masih Waktu Baada Maghrib Abis Selama Lama Apalagi Kalau Abis Naji Memakan Kalau Makannya Abis Isya Atau Kalau Ngajinya Abis Isya Kelamaan Ya Kita Masih Waktunya Abis Maghrib Aja Kalau Tanggal Sebelah Sekarang Ngajinya Setiap Bada Isya Nanti Kalau Memang Ternyata Kita Masih Bada Maghrib Di bawah Kosong Kita Pakai Yang Di bawah Aja Gitu Mas Hasan Gimana Nanti Kita Tanya Teman Teman Pengurus Kalau Memang Ternyata Di bawah Kosong Kan Dipakai Sekarang Naik lagi ke atas Kan Langsung Aja Ngaji Jadi Jam Ah Lebih Banyak Gitu Karena Langsung Orang Tidak Bergerak Jadi Bada Maghrib Maghrib Maju Terus Waktunya Kalau Kita Sepakat Nanti Ngajinya Tetap Bada Maghrib Biar In Aja Tetangga Sebelah Bada Isya Yang Penting Kita Ngatur Waktu Ngajinya Benar Benar Efisien Harus Selesai Selesai Pertanyaan Ya Walaupun Nanti Makanya Tetap Bada Isya Gak Apa Gitu Mungkin Ngajinya Enak Di bawah Tenang Itu Nanti Mungkin Di Musyawaratan Jadi Toslan Saya Ya Teman Teman Sekalian Jadi Ini Yang Kita Bahas Yang Pertama Dulu Ya Nanti Pagi Kita Bahas Yang Kedua Yang Ketiga Dan Kerempat Itu Suka Lima Lupa Lima Ya Jadi Dia Langsung Berhadapan Suka Sesuatu Yang Sifatnya Baik Kemudian Melupakan Sesuatu Yang Sifatnya Buruk Tapi Pada Sifat Yang Buruk Ini Sebenarnya Semuanya Kebaikan Makanya Tadi Saya ulang Cinta Dunia Lupa Kirat Lawannya Kemudian Kita Suka Sama Fasilitas Dunia Kita Mempermegah Rumah Kita Sampai Kita Tidak Mempersiapkan Bekal Untuk Dikubur Kita Jadi Pada Tahap Ini Saya Cukupkan Bahasan Yang Pertama Teman-teman Sekalian Tentang Bahwa Kita Sekali Lagi Dalam Urusan Dunia Itu Jangan Sampai Membuat Kita Lupa Sama Allah Itu Intinya Jangan Sampai Membuat Kita Lupa Sama Allah Kalau Sudah Pada Level Bahwa Dunia Yang Kita Kejar Untuk Justru Mempersiapkan Amal-amal Akhirat Kita Biar Semakin Baik Luar Biasa Uang Yang kita Sedekah Ini Luar Luar Biasa Minimal Sesuatu Yang Wajib Saja Bisa Kita Lakukan Dari Apa Yang Sudah Allah Kalikan Setiapun Yang Sunnah Masih Belum Sangat Maksimal Yang Penting Jangan Sampai Apa Yang Wajib Kita Lupa Alat Kuasanya Zakat Syukur Syukur Nanti Saya Haji Dari Korea Allah Allah Bisa Kalau Bisa Haji Dari Indonesia Dengan Isri Insya Allah Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Semuanya Jika Dapat Tanyaan Silahkan Jika Melangsung Makan Menunggu Masih Lumayan Panjang Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Mas Tanya Mau Jawab Langsung Boleh Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Apa Bedanya Antara Azab Dengan Ujian Jadi Kalau kita Lihat Di dalam Al-Quran Kalimat Azab Dan Ujian Itu Misalkan Contoh Pada Ayat Yang Sangat Kita Hafal Itu Itu kan Allah Mengatakan Dan Sungguh Aku Uji Aku Beri dia Ujian Itu kan Semuanya Umum Dalam Al-Quran Ada Kalimatnya Imtihan Ujian Itu Kalau kita Pahami Redaksian Ini kan Jelas Artinya Ujian Ujian Yang Melanda Kepada Semua Orang Orang Beriman Bisa Saja Dalam Urusan Harta Al-Mal Anak Kemudian Dalam Urusan Apalagi Misalkan Jiwa Dan seterusnya Misalkan Ini Sifatnya Umum Berlaku Buat Semua Orang Kita Perhatikan Nanti Ketika Ada Kasus Yang Lain Misalkan Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Ujian Bagi Orang Yang Beriman Yang Hidup Masa Itu Lantaran Ada Prilaku Kaum Yang Dia Mengingkari Ayat Allah Atau Mereka Berbuat Zolim Terhadap Mereka Sendiri Bicara Ini Kita Ingat Dengan Kasus Kaum Nabi Lut Misalkan Ya Kaum Nabi Lut Ini Tapi Kan Kemudian Itu Petaka Itu Kemudian Bisa Kena Sama Yang Lain Karena Hidup Di Waktu Yang Sama Bagi Orang Yang Beriman Di Masa Itu Mungkin Ujian Buat Mereka Tapi Buat Orang Yang Berbuat Dosa Saat Itu Maka Itu Adalah Azab Karena Allah Mengatakan Dalam Al-Quran Itu Maka Mereka Aku Masuk Akan Gelincirkan Ke Dalam Bumi Makanya Orang-orang Kaum Nabi Lut Kaum Sodom Itu Saat Itu Mereka Berbuat Dosa Mereka Bertimbun Di Dalam Duni Seperti Itu Dan Sekarang Kanon Katanya Ditemukan Lagi Biasa Biasa Dan Selanjutnya Contoh Lain Misalkan Ada Allah Menyebutkan Dalam Al-Quran Begini Wattaku Fitnatallah Tusibannallagina Zulamu As-Soh Wattaku Dan Takutlah Fitnatallah Tusibannallagina Zulamu Fitnatallah Disitu Diartikan Azab Takutlah Kama Kepada Azab Yang Akan Menimpah Kepada Bukan Kepada Orang Tertentu Saja Tapi Bisa Kesemuanya Itu Terjadi Ternyata Apa Karena Problem Ada Orang Beriman Tapi Mereka Tidak Keduli Dengan Keadaan Lingkungannya Misalkan Seperti Jadi Kalau kita Mau ambil Benang merah Disini Yang Sifatnya Ujian Itu Adalah Bentuk Pembuktian Akan Keimanan Itu Umum Semuanya Yang Sifatnya Azab Itu Adalah Sesuatu Yang hubungannya Dengan Dosa Gitu kan Tapi Tadi Catatan Yang Lain Bisa Saja Dosa Yang Diperoleh Sebagian Orang Karena Berdosa Karena Kita Ada Pada Bagian Itu Kita Mendapatkan Hal Yang Sama Walaupun Itu Bukan Dosa Pada Dari Kita Atau Azab Sifatnya Ujian Jadi Membedakan Ujian Dengan Dengan Azab Itu Adalah Pada Konteks Kita Itu Melakukan Dosa Atau Tidak Sebelumnya Baru Allah Hadirkan Sesuatu Yang Sifatnya Sebagai Apakah Tujian Atau Kemudian Azab Tapi Kalau Diawali Dengan Dosa Kayanya Bisa Dipastikan Itu Adalah Azab Seperti Contoh Pada Ayat Yang Lain Disebutkan Sifat Rizki Itu Dua Kata Para Ulama Yang Satu Rizki Orang Bertakwa Yang Selalu Kalimatnya Min Haythul Layah Tapi Pada Ayat Yang Lain Disebutkan Ada Rizki Buat Mereka Orang Orang Yang Berbuat Dosa Tapi Nanti Allah Akan Apa Nanti Itu Yang Disebut Dengan Rizki Apa Yang Tadi Orang Bertakwa Ini Apa Disebutnya Kita Sering Dengar Istidrat Inilah Kemudian Kita Bisa Bedakan Yang Ini Kebaikan Yang Allah Berikan Lantaran Taqwa Ini Berbuat Dosa Tapi Tetap Dapat Kebaikan Dari Allah Karena Allah Punya Sifat Rahman Bahkan Allah Punya Sifat Rahim Yang Gak Kini Kasih Orang Kafir Saja Tetap Dikasih Baikan Sama Allah Maka Yang Yang Mampu Menganalisa Itu Azab Atau Itu Adalah Kujian Itu Kita Sendiri Orang Lain Bisa Gak Tau Jadi Kalau Diawali Dengan Keburukan Kita Segera Saja Muhasabah Sama Allah Saya Pun Kadang Suka Merasa Saya Saya Banyak Dosa Allah Ngasih Kemudahan Kemudahan Sama Saya Gak Langsung GR Sama Allah Baik Bang Sama Saya Dalam Bahasa Arab Sebutnya Gurur Gak Buru GR Saya Saya Berpikir Kalau Ini adalah Istri Beres Maaf Maha Baik Saya Masih Suka Berbuat Dosa Masih Kemudian Kemudian Semoga Dilan Dosa Teman Teman Membedakan Dari Apa Yang Dilakukan Di Awalnya Alian Dilakukan Di Awalnya Adalah Dosa Semoga Itu Adalah Cara Kita Mengevaluasi Kalau memang Azab Kalaupun Nanti Kemudian Jadi gini Positifnya Adalah Apapun Yang Diberikan Sama Allah Itu Baik Jangan Berfikir Jelek Ata Kalau Kemudian Kita Menggapnya Kok Bertubi Tubi Gak Habis Habis Ini Mati Saja Proses Itu Karena Malam Malam Tentu Gak Ters Malam Insya Allah Dengan Kita Rido Kita Bisa Menerima Malah Membuat Kita Lebih Tenang Ya Jadi Kalau Jemenan Mungkin Di uji Sama Allah Hari ini Dengan ABCD Tangan Saya Kemudian Sampai Punya Analisa Ini Uji Ya Wah Ini Asaf Jangan Jangan Begitu Lagi Kondisi Psikologis Lagi Kesana Iya Iya Bener Sebelah Sebelahan Nah Gitu Iya Kalau Memang Ternyata Ada Sisi Dimana Diawali Dengan Dosa Yang Pernah Dan Allah Mengingatkan Dengan Ujian Di Sekarang Itu Tetap Bersyukur Ya Daripada Nanti Lebih Parah Dibanding Itu Yang Disebut Dengan Is Makanya Orang Beriman Selalu Kalau Orang Jawa Selamat Alhamdulillah Gitu Ya Walaupun Tangannya Cedera Mas Sasan Sampai Ilang Gitu Itu Orang Jawa Untung Gitu Ya Mas Ya Mas Mas Ya Mas Mas Allah Pasti ada Kebaikan Jangan Terus Asa Dari Rahmat Allah Satu lagi Silakan Masih Panjang Lepas Setu Pokoknya Nggak Makan Si Kalau Makan Gitu Silakan 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 Ya Biar Banyak Nanyalah Banyak Sala Ya Assalamuala Sala Yang buru bajang Sebenarnya ini teori-teori yang mengatakan hidup itu seimbang Itu juga ada yang membantah sebenarnya Saya enggak mau bicara pada sulitnya kita memahami konsep ini Misalkan ada guru saya pernah bilang dunia itu 100 Ya akhirnya itu harus 100 100 persen Dunia kita orang Islam kok bisa kaya gitu kata beliau Kaya Jangan susah hidupnya Mau haji aja susah Mau sedekah susah Nanti yang ada malah begini Harus kita harus bisa menguasai dunia Dan itu terbukti ketika di zamannya Islam itu pernah jaya gitu ya Pernah luar biasa Bukan cuma dalam urusan akhirat Urusan dunia juga Tradisi ilmu yang dimiliki oleh Islam itu sangat luar biasa Semuanya ada ahlinya di Islam Ahli matematika yang kita bilang ilmu dunia itu Semuanya ada ahli kedokteran dari Islam Yang memiliki matematika yang kenal orang Islam ala horizon Yang memiliki filsafat juga secara runut dengan baik itu alfa rogi Banyak sekali gitu Jadi kalau saya memahami dari guru saya Ya kalau dia bilang Ya semuanya harus perfect Orang Islam itu kalau bisa Tapi saya mau bicaranya pada konteks Yang simple gitu Biar gak ruwet gitu ya Susah juga orang bisa bagus Dua-duanya kan gitu kan Hampir jarang gitu Iya kan Hampir jarang orang seperti itu gitu Atau lagi yang kedua Di tadi Dunia yang kita lakukan itu adalah cara kita untuk Memaksimalkan peran akhirat kita gitu Kita dipunya uang Buat sedekat Itu juga luar biasa Tapi minimal Kalau kita lihat pada level orang yang biasa-biasa saja dunianya Mohon maaf di masyarakat Dia hanya kerja sebagai A Biasa sebagai B Saya kira kita juga gak bisa tuh Memilih Memilih takdir kita gitu kan Ya Gak bisa tuh si Tukang sampah Yang bersihin sampah tuh dia Saya mau jadi bos aja gitu Saya gak mau di pekerjaan ini Ya gak bisa juga Tapi bisa jadi juga Kalau kita ambil hikmahnya Itu gak ada tukang sampah sehari Hansen bau itu Dua hari Tapi gak ada presidennya sejam dua jam Itu gak ada masalah Kalau kita mau ambil hikmahnya Maka peran apapun Ya itu adalah positif Makanya kalau menurut saya begini Yang paling sederhana itu adalah Kerja kita pun harus diniatkan untuk ibadah Biar itu juga jadi akhirat gitu loh Nambung ya Kerja kita pun kita Kita niatkan untuk ibadah Jadi Dia pun muaranya di akhirat Enggak Enggak Apa enggak Sifatnya dunia saja gitu Ini kan walaupun pekerjaan Malah justru yang jelek menurut saya Itu adalah pekerjaan akhirat Tapi orientasi dunia Ini yang jelek Ustadz tapi Pikirnya dunia Itu yang saya akan Jelek dong kalau menurut saya Gitu Jadi Teman-teman sekalian Pada batas yang paling rendah saja Misalkan Ya Kalaupun Ya Dunianya gak keren-keren amat Jangan-jangan lupa lah sama Gitu Gak keren-keren amat itu maksudnya Ya Kita biasa-biasa saja gitu Ya Gak sampai kayak Orang Kerja apa Kerjanya Gajinya Terus Atau bahkan lebih Misalkan Gak punya Pendaraan mewah Misalkan Tapi cuman motor Itu juga Ya udah Ya mati Mati nyala Mati nyala Gitu Tapi selama itu Gak ada huruf Urusannya sama akhirat kita Gak ada masalah gitu Yang penting urusan akhirat ini Jangan sampai Berantakan gitu Jangan sampai kita tuh Gak sholat Jangan sampai tuh Kita tuh Maksudnya Ini udah dunianya Kita berantakan Kita mau Sama mengorbankan Akhirat kita Itu jangan Maka Sering kan kita dengar kalimat Ya akhiratnya dikejar Nanti dunianya Nah gitu Kira-kira Nah jangan sampai Udah kita dunianya Biasa-biasa aja Akhiratnya berantakan Udah lah Kita kan juga gak tau gitu Kita tuh pada Pada level mana Sifat duniaan kita Apakah bisa kaya orang Dan dan sebagainya Udah Yang penting Sekarang Kita punya tanggung jawab Kita Melakukan tanggung jawaban Baik sebagai seorang ayah Kerja dengan baik Yang mau nikah Nabung Dan dan sebagainya Yang punya keluarga Ya Husnuzon ini Sama teman-teman Walaupun udah lebih Daripada Atas normal Itu ya Karena tanggung jawab Di rumahnya banyak Misalkan Luar biasa Ya janda-janda Tua Ya belum janda Di samping rumah Yang diempanin Jadi itu mas ya Ya Paling Gerhana ya Insya Allah Saya kira Kasih contoh-contoh Lebih bisa dipahami Dengan baik Ya Apa peran kita Kita lakukan Sebisa yang bisa Yang kita lakukan Ya gak perlu Kita terlalu Mengejar target Yang Apa Yang sebenarnya Juga sulit Untuk kita capai Nah tapi Kalau untuk Urusan akhirat Jadi jangan sampai Kita main-main lah Gitu kira-kira lah Kita sholat Ditinggal Sakti tanggah Dengan berbagai alasan Jauh capek Dan lain sebagainya Itu lah Saya kira Jawabannya ya Allah Jangan terlalu lengkap Manggilnya Tuan Guru Bacang Haji Oh ya Tuan Guru ya Udah Tuan Guru lagi ya Jangan lupa Sampai jumpa Jangan lupa